Oppo dan sub-brandnya OnePlus menghentikan penjualan smartphone buatannya di pasar Jerman baru-baru ini. Selain smartphone, Oppo juga menyetop pemasaran produk smartwatch-nya. Penghentian penjualan smartphone Oppo dan OnePlus tersebut disebabkan karena keduanya kalah dalam gugatan patent yang diajukan oleh Nokia di pengadilan Jerman belum lama ini. Perlu dicatat, Nokia yang dimaksud dalam kasus ini adalah perusahaan telekomunikasi asal Finlandia yang merupakan pemain besar dalam peralatan telekomunikasi Eropa. Dalam gugatannya, Nokia menuduh Oppo dan OnePlus menggunakan teknologi yang dipatenkannya untuk memproses sinyal 4G dan 5G tanpa membayar lisensi. Alhasil, pengadilan Jerman mengeluarkan perintah agar Oppo dan OnePlus menghentikan penjualan produk yang menggunakan patent tersebut sejak 5 Agustus 2022 dan mereka pun mematuhinya. Toko aplikasi Apple yakni App Store yang dikenal ketat dan aman dikabarkan telah disusupi perangkat lunak berbahaya alias malware. Malware ini bersembunyi dalam 7 aplikasi populer, bahkan salah satunya menjadi aplikasi terpopuler di kategori terkait. Keberadaan malware ini ditemukan oleh peneliti keamanan cyber Alex Kleber. Menurut Kleber, malware ini ditemukan di sejumlah aplikasi dengan pengembang yang berbeda-beda. Namun, malware tersebut diyakini dibuat oleh satu grup yang berasal dari China. Berikut ketujuh aplikasi tersebut. Ini bukan kasus pertama yang terjadi. Sebelumnya, MacRumors melaporkan bahwa aplikasi manajemen iklan Facebook atau Facebook Ad Management yang tersedia di App Store untuk iOS juga memiliki malware di dalamnya. Elon Musk membatalkan rencana akuisisi Twitter meski prosesnya telah berlangsung. Musk bahkan menggugat balik Twitter setelah pihaknya dituntut menyelesaikan transaksi sesuai perjanjian. Kendati demikian, bos SpaceX dan Tesla itu berkata masih bisa merampungkan akuisisi dengan satu syarat, yakni jika Twitter mampu menunjukkan dengan tepat bagaimana perusahaan menghitung jumlah akun spam atau bot di platformnya. Jumlah akun spam di Twitter sendiri memang menjadi perhatian Musk sejak mengungkapkan rencana akuisisi Twitter. Hal ini pula yang membuat ia mengurungkan niat menyelesaikan akuisisi. Musk meyakini jumlah akun spam di Twitter berkali-kali lipat bahkan sampai 20% lebih banyak dari jumlah yang diungkap perusahaan. Sementara menurut Twitter, jumlah akun spam ini tak sampai 5% dari total pengguna.